Intro Terima kasih masih bersama kami Bagi anda yang baru bergabung Kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Sejumlah aparatur desa di kecamatan Syah Utama Kabupaten Benar Meriah Memprotes kerusakan jalan bernilai ratusan miliar rupiah Tidak sampai 2 pekan menjelang pengungutan suara 14 Februari 2024 Simulasi masih terus digelar oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara Intro Sebagai salah satu tempat perlombaan cabang olahraga PON Aceh Sumut Kabupaten Aceh Besar terus merampungkan berbagai fasilitas penunjang Intro Pekan olahraga nasional ataupun yang akan digelar pada September 2024 mendatang mendorong tuan rumah untuk terus mempersiapkan diri Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu tuan rumah venue atau lokasi pertandingan juga terus berbenah menjelang perhelatan olahraga akbar di tanah air ini Pembangunan fasilitas pendukung terus dikebut untuk perlombaan 5 cabang olahraga di Kabupaten Aceh Besar Masing-masing para layang, dayung, terjun payung, selancar, dan cabang olahraga kuraj Perbukitan Gampung Lam Tanjung kecamatan Sukamakmur ini juga menjadi tempat pertandingan para layang dan kini terus berbenah Demikian juga fasilitas untuk perlombaan 4 cabang olahraga alam lainnya yang akan digelar di Kecamatan Kuta Cotgeli, Kecamatan Belang Bintang, Kecamatan Lok Ngah, dan Kecamatan Kota Janto Yang paling perlu diperhatikan itu akses jalan segera dibangun Karena kalau lambat dibangun akses jalan, takutnya nanti kita molor musim hujan, macam-macam Pada sampo nanti mungkin nggak selesai Kalau dari cabur sendiri, segala sesuatu persiapan udah kita siapkan Memang kita bukan menyiapkan lapangannya, tapi tempatnya Kalau anggaran itu dari pemerintah Dan kabarnya saya dengar, itu dari pihak yang membangun VENU sedang melakukan tenda Pembangunan jalan menuju lokasi perlombaan merupakan sesuatu yang mendesak Apalagi sebelum pon berlangsung, uji coba akan digelar Guna memastikan tempat tersebut layak dan aman bagi atlet dan pengunjung Perlombaan terjun payung akan berlangsung di lanut Sultan Iskandar Muda Cabang dayung digelar di wadu keliling Perlombaan cabang olahraga selancar akan berlangsung di kawasan wisata pantai Lokngak Sementara itu, sejumlah fasilitas pendukung ditargetkan rampung pada Juli 2024 mendatang Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Hutan Aceh semakin kritis akibat aktivitas tambang ilegal yang marak di tujuh Kabupaten di Aceh Sedikitnya 3.500 hektare hutan rusak sehingga mengundang bencana banjir dan longsor setiap tahun Video singkat ini merekam aktivitas tambang emas ilegal di salah satu lokasi di Aceh Tambang emas ilegal berlangsung secara besar-besaran dengan melibatkan alat berat Walhi Aceh mencatat kerusakan hutan bertambah hingga 50 hektare setiap 3 bulan Kondisi ini diduga kuat akibat perluasan area eksploitasi tambang ilegal Kemudian lingkungan hidup yang tidak baik, semua perilaku itu akan sia-sia Karena infrastruktur yang dibangun akan rusak seketika, kemudian masyarakatnya tidak sehat Dan ruang hidup masyarakat tidak ada, maka akan bersuma proses pembangunan lainnya Kalau kemudian lingkungan hidup ini tidak terlebih dahulu diperbaiki Bagi Aceh, pemerintah pusat, sebenarnya dilakukan adalah jalankan kewenangan-kewenangan pemerintah pusat Yang selama ini banyak ada di Aceh Misalnya terkait dengan Taman Nasional Longsor, kemudian suaka marga Satwa Rawat Singkil Kemudian terkait dengan Satwa Liar, kemudian terkait dengan daerah dan sungai Yang kebagian besar itu adalah kewenangan pusat Tapi kemudian dibiarkan, dibiarkan dijarah, dibiarkan rusak Dibiarkan berkonflik dengan masyarakat tanpa ada upaya-upaya perbaikan ke depan Yang sebenarnya menjadi kendala bagi pemerintah daerah Karena bicara kewenangan tadi, ada banyak kawasan, terutama kawasan konservasi Yang kewenangan pusat, tadi Satwa Liar dan daerah sungai Yang kemudian diabaikan demikian saja Dalam kondisi rusak tidak ada upaya perbaikan yang baik Sehingga ini memperparah kondisi lingkungan hidup yang ada di Aceh Walhi Aceh prihatin dengan lajunya tambang emas ilegal Tanpa ada tindakan serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah Padahal praktik tambang emas ilegal sudah lama terjadi Dan berlangsung secara terang-terangan Aktivitas tambang emas ilegal juga merusak daerah aliran sungai Atau das dan pencemaran air Apalagi aktivitas tambang emas ilegal menggunakan bahan kimia merkuri Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh Sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya Belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban CSR Atau tanggung jawab sosial Tahun 2023 saja masih ada perusahaan yang tidak menganggarkan dananya untuk CSR Padahal perusahaan tersebut sudah menarik dana dari masyarakat Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyesalkan perilaku perusahaan Yang hanya mengeruk keuntungan Tanpa menanggung beban dan tanggung jawab sosial Karenanya perusahaan akan disurati Jika tidak digubris maka pemerintah Kabupaten akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengungkap masalah tersebut Usai menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah perusahaan di Aula Bapeda Nagan Raya Padahal kehadiran sektor industri di Nagan Raya bisa bermanfaat bagi perusahaan dan warga Kita untuk tahun ini ada pemberian reward Pemberian reward kepada perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan tepat waktu Dan merealisasikan program-program yang sudah diusulkan di CSR itu Setidaknya kami ke depan akan melakukan teguran dan akan melihat lagi dana CSR-nya Apabila memang mereka kemudian juga tidak memiliki komitmen Mungkin kita akan melakukan tindakan ya sesuai dengan aturan yang ada lah Rapat dihadiri oleh lebih dari 20 perwakilan perusahaan Tapi dari 26 perusahaan yang beroperasi di Nagan Raya Masih ada yang tidak hadir pada rapat tersebut Mereka terdiri dari perusahaan pertambangan, perkebunan, perusahaan pembangkit listrik dan perbankan Sementara itu Ketua DPRK Nagan Raya, Jon Yadi Akan menagih komitmen CSR perusahaan jika tidak direalisasikan Pemerintah Kabupaten juga diminta memberikan laporan tahunan Realisasi CSR perusahaan untuk memastikan CSR bermanfaat dengan tepat sasaran Yang pertama guna kita melihat bahwa realisasi itu betul-betul untuk masyarakat Untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan Nagan Raya Jadi kalau kita tidak tahu nanti realisasinya kemana juga sama saja Kalau hanya menerima laporan secara tertulis jumlahnya Tapi realisasi item keseluruhannya harus ada laporan tertentu Dan juga kita minta yang biasanya juga kita diberikan itu oleh Bepeda Jadi kita tahu ini kemana-kemana yang disalurkan dengan angka yang telah ditetapkan Atau yang sekarang lebih trennya dipendah membuat komitmen untuk setiap perusahaan Perwakilan perusahaan bersama pemerintah Kabupaten dan anggota DPRK Nagan Raya Menandatangani kesepakatan penyaluran CSR semua perusahaan Sehingga CSR sebesar 18,3 miliar rupiah bisa tercapai Basri Adi melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!